Intro Aksi mahasiswa menolak Omnibus Laut Indang-Indang Cipta Kerja di halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan masih terus berlanjut Mahasiswa tetap bertahan meski di hujur hujan deras Hari Jumat 9 Oktober 2020 di halaman kantor gubernur Sumatera Selatan Jalan Arifai, Palembang terlihat ratusan mahasiswa terus berorasi Mahasiswa terlihat didominasi almamater kuning Mahasiswa menyuarakan aspirasi dengan tetap akan menolak Omnibus Laut Indang-Indang Cipta Kerja Penolakan pun masih sama dengan aksi yang digelar di halaman DPR di Sumatera Selatan sebelumnya Pertanyaan, kemudian kami ikutkan kembali Kami disini sudah dikidat Akhirnya, pukul 19.00 waktu Indonesia Berat, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu yang baru tiba di Palembang setelah melakukan kunjungan kerja di luar kota, langsung menemui para mahasiswa dan memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Hermanderu pun langsung menandatangani surat pernyataan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Mas Aksi. Dikarenakan saya tadi meninjau saudara kita yang mengalami musibah kebakaran. Itulah hati setanjutnya 325 jiwa yang harus kita selamatkan jiwanya karena tempat tinggal mereka habis kebakaran. Jadi, saya mendengar di dalam perjalanan saya bahwa adik-adik datang ke kantor gubernur ini. Alhamdulillah, adik-adik masih sabar bisa bertemu dengan saya. Saya juga memang tidak akan pernah menghindari karena saya juga sama pernah seperti kalian ini. Mengenai apa yang kalian minta, sudah saya pahami, saya sudah dapat laporan dari Segda, bahkan dari Patapolda juga sudah menyampaikan kepada saya. Sebenarnya, perasaan kita sama bahwa apa yang dirasakan adik-adik juga dirasakan oleh kita semua. Nah, dan ini saya akan menyampaikan baik langsung maupun menyampaikan aspirasi adik-adik sekalian baik kepada Presiden maupun ke DPR RI karena ini masih ada kesempatan. Kesempatannya adalah peraturan pemerintahnya belum keluar. Bahwa adik-adik ini termasuk cerdas menyampaikan pada saat yang tepat. Kita kawal peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah sebagai turunannya itu tetap sesuai dengan keinginan kita. Jadi undang-undang tidak bisa berlaku begitu saja. Maka, untuk mencegah agar PP tersebut tidak melenceng dari keinginan kita maka aspirasi kalian akan saya sampaikan. Dan saya langsung akan meneritangani Pemerintah yang akan disampaikan oleh Pemerintah Sumatera Selatan untuk pemerintah pesan. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya Pemerintah Sumatera Selatan bersama teman-teman mahasiswa Supayung Plus, BEM Sumatera Selatan prinsipnya sama. Prinsipnya sama, menolak. Cuma kita sadari bahwa ada poin-poin hirarki yang sama-sama kita hormati. artinya ada beberapa narasi yang kita setujui yaitu Provinsi Sumatera Selatan selama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermandiru mendukung, merekomendasikan dan menerima. Dan tadi sudah berkomitmen juga untuk mengawal gerakan ini tuntutan ini agar apa yang sudah disampaikan ini bisa diterima oleh pemerintah pesan. Seperti itu. Untuk yang pergi ke Jakarta ada berapa, Mas? Gimana? Untuk yang pergi ke Jakarta? Wakilan ke Jakarta. Wakilan ke Jakarta. Setelah ini akan kita bahas yang jelas dari Cipayung Plus dan juga BEM Sumatera Selatan akan mengirimkan perwakilannya. Rencana kapan? Rencana kapan berangkat? Untuk hari Senin Insya Allah kita istirahat terlebih dahulu karena hari ini poin tuntutan kita sudah dipenuhi seperti itu tapi kami juga tidak dalam rangka merekomendasikan untuk tidak turun. Artinya bagi kami teman-teman dari Cipayung Plus bagi teman-teman kader yang ingin turun kita persilahkan tetap karena pada dasarnya pada prinsipnya apa yang disampaikan apa yang semangat yang disampaikan juga sama tetap seperti itu. Artinya menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kalau misalnya ada aksi yang mendukung baru kita ini kita larang seperti itu. Ada target realisasi target realisasi terkait itu artinya kita beruntung terlebih dahulu kan ini juga ini ada proses kita sudah komitmen bersama-sama ini akan terus kita suarakan sampai batal jadi intinya kami juga berharap dari Bapak yang berderu untuk mengajukan rekomendasi yaitu PERPU peraturan pemerintah pengajukan undang dan juga mengajukan judicial review atas pasal-pasal yang bermasalah salah satunya berkaitan tentang pencemaran atau pengurusakan terhadap lingkungan itu dari Palembang Sumatera Selatan reporter Endi Ruskan Kameramin Muhammad Renian Palembang Baru TV mengabarkan terima kasih